Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Para pemirsa, ledakan suara PSI Bagaimana ini? Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilih 2024 banyak dipertanyakan Karena melonjak secara signifikan di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Milik dari KPU Komisi Pemilihan Umum Merdasarkan data terakhir, real count KPU per pukul 4 waktu Indonesia Barat, Senin 4 Maret PSI mendapat suara sebesar 3,13% atau 2.400.000 sekian suara Perlehan itu dapat dari 65% TPS Nah, 2 hari lalu saat suara tercatat Sirekap 65% perlehan suara masih di angka 2 juta Ini 2.400.000 Itu hari Jumat, tanggal 1 Maret itu masih 2.291.000 Suara mentok di bawah 3% Quickon, Litbang, Kompas misalnya dengan data masuk 99% PSI hanya memperoleh suara sebesar 2,81% Nah, ini bagaimana ya? Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Karyono Wibowo menilai Ledakan suara PSI patut dicurigai Meskipun kenaikannya belum sampai 4% Tapi kok nggak lazim? Ya, ini kata beliau Tetapi jika melihat pola loncatnya tidak lazim Karena data masuk ke data real-con KPU sudah mencapai 65% Ya, Karyono mengingatkan sejauh ini hasil Quickon selalu presisi Karena selisih antara hasil penghitungan KPU dengan Quickon sangat tipis Selisihnya 0,1-1% perbedaannya ya Nah, ini apa namanya? Kalau menurut dia ya Kalau PSI lolos ambang batas perlemen 4% Bisa menimbulkan gonjang-ganjing Karena menyangkut soal kredibilitas lembaga ya Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4% Maka bisa menimbulkan kekacauan Dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU ya Nah, ini kalau kita lihat ya Tentu banyak ahli-ahli yang kemudian berusaha untuk mengupas gitu ya Tetapi ya ini apa namanya Dikatakan dari berbagai ahli ya Ini menggelikan ya Apa namanya ada harus dicurigai ya Tetapi kita lihat bagaimana konfirmasi daripada KPU ya KPU, komisioner KPU Idam Holik Mengatakan hasil pemilu ditentukan lewat rekap Itulah si manual berjenjang Bukan si rekap Ya menurutnya tingkat saat ini Penghitungan suara secara manual dan berjenjang itu Masih di tingkat kabupaten kota Ya Nah Kalau kemudian KPU beralih bahwa Rekapilitasi secara berjenjang ini Dilakukan secara terbuka Tidak hanya disaksikan oleh saksi dan diawasi oleh bawah Sebelum tapi dipantai oleh pemantau terdaftar Dan disaksikan oleh masyarakat Serta diliput oleh jurnalis Ya Oleh media Jadi kan ada tanda tangan saksi Semuanya bisa mengakses ketika berjenjang itu Ini dalih daripada KPU ya Kalau kita lihat dari Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali Ya Mengajak semua pihak menunggu Hasil akhir dari perhitungan manual KPU Ia mengkritik para pihak yang mencoba menggirik opini Soal lonjakan suara PSI Ya Apa kata Grace Natali ya Kita lihat disini Apalagi hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara Belum dihitung Dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi Dimana PSI mempunyai potensi dukungan yang sangat kuat Kata Grace Natali Dalam keterangan tertulis Sabtu 2 Maret Ya Jadi Kalau dari KPU melihat bahwa ini masih berjenjang Masih proses Ya Kemudian dari PSI sendiri ini Ya Ini kan Belum dihitung 70 juta suara Nah 70 juta ini dimana Ya ini Di basis-basis Ya pemilih Pak Presiden Jokowi Gitu ya Dan PSI sangat kuat disitu Kata Grace Natali Tetapi dari para ahli tadi Mengatakan Loh Ini kok Bisa naik 3% lebih Ya padahal kalau secara KUIKON Mentok itu 3% Ya Nah Sekarang kita lihat KUIKON apakah semua TPS kan dia nyebar Ya Itu juga bisa menjadi Ya bukan Krisis kepercayaan Karena memang Metodenya seperti itu Ya sampling kan Gak semua Ya maka Kalau menurut saya Suara PSI yang melonjak drastis Ini apakah bisa bikin kekacauan Ya Ya kalau kita lihat Ya bagaimana Nanti proses daripada KPU kita tunggu Ya Kemudian dari PSI sendiri Mengatakan ini Masih sisa 70 juta suara Ya Ya Baiknya kita tunggu Bisa jadi Soal aulah naik Tapi nanti di akhir Ya turun lagi Kan bisa jadi Karena KUIKON itu Adalah Metode cepat Hitung cepat Yang itu menyebar Ya Sedangkan Bisa jadi Di potensi-potensi Yang tidak diambil sampel itu Ya Itu bisa jadi memang banyak PSI Suara PSI disitu Tapi kita lihat aja ya Jangan Kemudian Ini melonjaknya Tiba-tiba sangat drastis Dan lain sebagainya Tapi ya kita tunggu Kita tunggu ya Nah tapi Saya kembali lagi kepada Apakah kalian percaya Bahwa PSI bisa masuk Senayan Atau lolos ambang batas Dari Yaitu minimal 4% Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Kita akan bertemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati